jadi nubuha itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa kalau nabuk derajatnya nubuha ini itu itu kalau disairnya orang sufi-sufi disi kalau belakang matur kalau istilah kalau nabuk habib saya tapi itu nagemahnya orang-orang dulu ini wujud saya itu tidak ada gunanya karena kita hidup kayak hewan wai mangan mangan wai kawin kawin baru kayak ajarannya nabi kita sujud ini Allah subhanahu wa ta'ala dan itu inti hidup ya sujud itu maksudnya wala taron nam tufi sholati wala rukui wala sujudi dan anda kan karena hidayat Rasulullah kita tidak pernah menikmati rukuk dan sujud jadi dulu lama itu sujud sampai di redaksin wala taron nam tufi sholati wala rukui wala sujudi karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati saya itu tidak orang biasa sujud tapi ngeluh setakri wangi ini juti rizki kuangil kok enak orang-orang yang tidak tahu sujud berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya padahal dawe nabi sampai akhirat saya tahu sujud pisan itu ngalah ngalah dunia usah isi nih karena orang yang tidak pernah sujud di neraka kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia tapi kita sujud itu bolak-balik yang terakhir sujudnya pilih 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 tapi humans tinggal namanya ada di bawah Tanpullah teman kalau è.... kalau kunенного terakhir itu orang pulau rokat ya orang pulau rokat sujudnya pindah ya hanya Tampullah nah iya, cara pakaikan wajibu alal makmum imutah ba'atul imam makmum wajib anut imam jadi sebetulnya takutnya, sholat coba petrai, teman ini imam ya bersedia coba kan wajib anut imam hari ini pake takut imam kenapa kok cepat permintaan pasar lu? hahaha bebas hisap lu ya imam sampe gitu ya karena tau konsumennya mintanya seperti itu, orang jajal semua ya langgarnya sepi hahaha kalau misalnya ada orang yang takut ini cepat diun orang yang ngapain di cepat di kalau ada yang laksan itu ada imam sepuh lagi ada imaman waduh, kok bayi itu suwi hahaha saya guri-guri langsung kecewa deh, mesti imam itu rukain juga yang sepuh wah, cukup cukup, bingung, bingung aku kan di sayur atau imam mitrawek ini perkaraan itu, aku sudah siap tanggung jawab jadi makmum, makmum karena aku tidak kesewainlah keberatan jadi, itu itu muka-muka tempat pengiran tapi sampai tak latih berpikir nubuah kudu latihan ini di dunia mampir ngumpi awak sudah mati misalnya umur paling roto-roto sudah berpikir bariku mati ketika kita mati yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah waktarif kita ini di dunia disuruh sujud radhikon suge, radhikon jabat sujud meskipun kamu tidak apa-apa punya jabatan tidak apa-apa punya uang tidak apa-apa tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud soal suge melara itu biasa lah si suge, ben suge, si melara tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud kita sudah sujud berarti punya nikmat yang untuk membeli surga kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh merkororati sepeda montor perkororati suge berarti sujud itu merungisa wala taron namtu fisolati wala rukui wala sujudi yaitu nubuah maka ada masyur nabi itu tidak lagi banyak problem banyak problem itu nabi itu melebu metu melebu metu tako ya isha kenapa ya rasulullah bilal kok ratako tako bilal terus ketika bilal adhan nah adhan bilal kalau mau adhan itu untuk nabi untuk persiapan sholat ini wangis nabi sempeneng terus tanah warawajuh tanah hakit atuh samsir nabi itu tidak sempeneng baru kita tidak sumpah dudang bilal sholat itu seneng arikh naya bilal arikh ngeke istirahat shiroh naeng ingsun ya bilal ya bilal lang sholat cepet tau gak istirahat jadi nabi itu nganggep sholat itu istirahat mulanya masyur wakur rato'a ini sholat ketenangan jiwaku itu saat sholat 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 umatnya itu lagi muangat ada kentong waduh ada kajak sholat ada kajak sholat ya tapi orang nabi sebenarnya ini tapi bedanya kakeyan bedanya itu kakeyan bedanya itu kakeyan nabi itu ngifati sholat arikh naya bilal arikh naya bilal kasih aku istirahat nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang ngadepi yahudi nasroni ada penggulingan ada makar ada orang munafek yang ngarepi manis gurini bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang tapi nabi itu kalo tegang lebumetu terus bilal orang teka teka bareng bilal teka arikh naya bilal terus so penang yaudah kalo sholat itu in nabi nyawaman gitu nyawaman sangking nyaman itu gak mau corong atau sayat kayaknya walaupun makmum nabi kita roh ngatus itu ada sahabat singgah baru aku tau jajal nabiku sholat takbir tak tinggal mulai nyembelawadus tak belah tak kelulangi tak masak aku makan balik nabi jik rokaat pertama hahaha ya jajal ini kan ada jam test-testannya ya walaupun nabi nabi caroroh terawai model wano kromo model nyejeran model padahal wano kromo kromo kudus itu berlitar 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 orang menit gitu kayaknya yuk biwi nih min birayu itu dibagi 20 1 menit 3 rokaat la fatihahnya terlalu terlalu makmum nabi rongatus rokaat rongatus apa ayat nabi ya enjay wasik yang makmum ya asik padahal pahamnya padahal sholatnya di amin berdoa sholatnya mereka kalau ada istirahat wakur ratu ayat itu ya keren ya ada sahabat iseng jajal jajal maktoni di sholatnya nabi ini daerah pulang kita ngerti imam bernasih tinggal ngopi cek suwi tapi nyata lah kalau mau kue saya rakudu sesolah nabi kedua misalnya kue nyaman misalnya saya tali jenel abidin itu beliau satu hari itu sholat seribu rokaat ketika ditanya kenapa sholat seribu kata beliau itu gini saat jana aku pilih sholat sama orang rokaat ya orang rokaat bareng bar sholat orang rokaat ya Allah maturnuun gusti jenel abidin sholat ketika orang lain dalam kesesatan ketika orang lain menikmati kebatilan jenel abidin nikmati kesolehan ini aku sujud jenel abidin aku syukur takbir takbir syukur sholat ini orang rokaat terus syukur meneh yang maturnuun gusti uang wis ribet ribet urusan dunya urusan batil urusan genduh kok jenel abidin aku sholat syukur sholat meneh wis 6 aku lati jajal mau kuat satu sorokat tapi aku tahu lumayan aku tahu aku tahu sholat ranjarak itu jadi satu sorokat pokoknya sementing dia tahu tapi kan tahu mesti tahu gak terencana gak terencana sholat ranjarak kalau kangen pengiran tak tambah kangen meneh tak tambah dan itu gak plagiat artinya orang jarak kepengen keren pokoknya seperti itu balik ini saya harus isyak saya beruntung ke pengiran ya terus kesalahin orang pulau tapi kita tak lateh tak lateh caranya nikmati sholat kayak tadi kita ini kan pasti mati seolah lagi kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud pasti saya ulang lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita pemerintah orang-orang masyarakat itu orang-orang baduknya mencap sujud maksudnya mereka mereka maksudnya nur orang-orang ulama yang masalah baduk asar sujud itu orang-orang 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 ulama dari si mahum fi wujuhim min asari sujud itu podo ayat yaum mahtarol mu'mini inal mu'mina tiyas anuruhum bayi na'idun jadi wajah berarti di dunia sujud jadi orang-orang masalah apa orang-orang itu masalah sajadah misalnya sujud suwillah tidak sajadah wapi empuk kita orang-orang ngecap kita artinya begini nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu si mahum fi wujuhim min asari sujud yuk raful mujrimu nabi si mahum fayuk khutu bin nawasi wal akdam jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi berarti gerbong kiri dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu faedahnya seperti itu sujud ke susu tanganku biye orang nanti itu yang menyelapatkan kamu dan identifikasi kamu indah orang-orang sujud tak nikmat denang orang-orang sujud semua denang jalan-jalan orang-orang sholat sunnah tapi sujud kualitas ini ini identitas saya ini identitas kitab sahid jabiti sinyara ikhya oh nak muji sujud sundul langit sampai sujud itu identitas kamu hakikat kamu kamu dibikin untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu sujud terabat dengan pemahaman seperti itu menganggap sholat itu kan spesial kita sebut walah taron nam tufi sholati walah rukui walah sujudi tapi saya kan orang islam aneh coro akal nubuhan masih ini coro akal berhubung akal merah nubuhan yang ini kaya urib ini kaya posok buka bareng muangan ada dat imsat waduh kabin ibadah waduh berbuka dikasih kasi rokok ada aduh waduh sholat itu bergurih karena imam salam 10 waduh aduh cileng kolak ini rumah ada daftar wali untuk aku cengkang inventaris ratak tomboy yakin ratak tomboy ya tapi aku mati ganjir nabi muka di shafat aku tak matur pun maklumin nabi ini ini kemana di zaman akhir ketika orang lain meniklap 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 jadi zaman akhir rusak ini lumayan lumayan meniklap bandingan dugem ampun bandingan putusnya jengan say tadi ini buatan kelas ini bandingan yang merikol dugem alhamdulillah jadi gue lihat musa yang ringan segera kelas 101 sat